Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kolom komentar Baiklah, langsung saja Yang pertama, komentar dari Nio Si Hombing Apakah bubur California bisa disemprotkan pada saat padi bunting? Jawabannya adalah bisa dan sangat baik disemprotkan pada saat padi bunting Mengapa? Pertama, karena bubur California dengan kandungan sulfur dan belerang bisa mengendalikan penyakit diantaranya bakteri dan jamur Serangan bakteri dan jamur biasanya akan semakin banyak ketika padi memasuki masa generatif Hal ini terjadi karena pada fase ini biasanya tanaman padi sudah rimbun Sinar matahari kurang bisa masuk ke celah tanaman padi Sehingga kelembapan meningkat dan bakteri maupun jamur berkembang lebih cepat Kedua, pada saat padi memasuki masa generatif Membutuhkan nutrisi yang lebih banyak Untuk pembentukan organ generatif yakni bakal bunga dan buah Terutama kebutuhan sulfur dan kalsium Hal ini biasanya ditunjukkan dengan gejala daun padi menguning meskipun tidak terserang penyakit Baik itu jamur maupun bakteri Disinilah pentingnya bubur California karena mengandung sulfur dan kalsium dari bahan belerang dan kapur gamping Yang keduanya bisa membantu menambahkan nutrisi Jika diperlukan, selain menyemprot dengan bubur California Anda juga bisa menaburkan kapur pertanian Atau yang biasanya disebut dengan dolomit Hal ini dilakukan guna menambahkan kalsium dan magnesium untuk tanaman padi Yang kedua, ada pertanyaan lagi di dalam komentar Dari Pepensupendi Apakah bubur California dan air rendaman lengkuas bisa dipakai pada saat padi keluar male Atau usia 60 HST HST ini adalah singkatan dari hari setelah tanam Tentu saja bisa Di awal tadi sudah kita bahas bahwa kandungan dari bubur California Yaitu sulfur dan juga kalsium Keduanya merupakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman padi Terutama pada fase generatif termasuk pembungaan dan pengisian bulir Dan air rendaman lengkuas ini bersifat antibakteri Yang membantu mengendalikan pertumbuhan bakteri dan jamur Yang perlu diperhatikan jika menyemprot tanaman padi saat keluar male Yaitu waktu menyemprotnya Pada saat padi keluar male atau pembungaan Akan melakukan proses penyerbukan Proses ini berlangsung sekitar jam 9 pagi sampai jam 12 siang Hindarilah penyemprotan pada jam-jam tersebut Karena jika dilakukan penyemprotan maka akan mengganggu proses penyerbukan Lebih baik penyemprotan dilakukan sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 12 siang Pertanyaan yang ketiga dari Edi Santoso Waktu yang tempat semprot fungisida Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya Tetapi sebenarnya pengendalian jamur dan juga bakteri ini dimulai sejak pengolahan lahan Dengan menyemprotkan mikroba ke lahan setelah dibajak Lakukan penyemprotan seminggu sekali setelah tanam Selain itu jaga kondisi lahan agar tidak terlalu lembab dan jangan selalu direndam Karena bakteri dan jamur berkembang lebih cepat dalam kondisi lembab Yang keempat ada pertanyaan lagi dari Neo Sihombing Dicampur MKP apakah bisa? Menurut saya bisa saja Karena MKP itu adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman Dan untuk aplikasinya biasanya MKP ini adalah disemprotkan Sedangkan bubur California juga nutrisi yang kandungannya sulfur dan kalsium Jadi menurut saya dalam aplikasinya bisa dicampur dengan MKP Biasanya saya juga mengaplikasikan bubur California ini bersamaan dengan POC atau pupuk organik cair Baiklah sahabat tani Indonesia demikianlah pembahasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar Bagi Anda yang masih ingin bertanya silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Dan akan saya bahas pada video selanjutnya Jika menurut Anda video ini bermanfaat silahkan bagikan kepada sahabat tani yang lain Jangan lupa like dan juga subscribe untuk tetap saling tukar pengalaman terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan Go Organic! Save Ecosystem!